Sementara itu pemirsa tiga orang mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta tenggelam di perairan pantai Sangleng, Gunung Kidul Yogyakarta kemarin. Satu mahasiswa ditemukan dalam kondisi tewas, sedangkan satu masih dalam pencarian. Timsar terus berusaha mencari Gusti Muhammad Firdaus, seorang mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta, diagilang terseret ombak pantai Sangleng, di desa Kemadang, kecamatan Tanjung Sari Gunung Kidul. Korban yang merupakan warga Magetan, Jawa Tibur ini bermain di pantai bersama dua temannya. Naas saat sedang bermain di pinggir pantai, korban dan dua temannya tergulung ombak hingga ke tengah laut. Korban atas nama Rizky, Poyrun Nasir berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Korban hanya mengalami sesak nafas, langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara Erik Nur Fauzi ditemukan dalam kondisi terapung dan meninggal dunia tak jauh dari lokasi kejadian. Hingga Jumat sore, petugas gabungan dari Sarsat Limas, wilayah dua pantai Baron, terus melakukan pencarian atas korban Gusti Muhammad Firdaus yang hingga kini masih belum ditemukan. Petugas mengaku terkendala tingginya ombak serta luasnya area pencarian yang ada. Perhubungan ini datang atau sampai di pantai Sanglen kurang lebih jam 10 malam. Kemudian mereka menirikan tenda, tenda drum. Kemudian paginya mereka bermain air ke bulan. Untuk tempat bermain air ini memang daerah repkarn atau arus balik yang sangat kuat mengarah ke tengah. Kemudian untuk korban yang korbannya tiga, yang satu selamat, kemudian yang satu meninggal, ditemukan sudah meninggal, yang satu sampai sekarang belum.